Di Batalion 2006 terdengar suatu kabar bahwa terdapat kebun persid yang sangat engkau menurut pendapat prajurit Batalion dan tukang kebun itu sering ditemukan sosok perempuan berparah selama yang suka berjalan di sekitar kebun tersebut sampai suatu ketika para prajurit itu memberanikan diri untuk mengganggu penampuan tersendiri dan justru para prajuritlah yang kabur karena ketakutan hingga suatu hari komandan Batalion sudah sangat geram dengan kejadian penampakan itu dan komandan berniat untuk mengusir hantu kebun persid ini Saya tidak mau tahu pokoknya hantu kebun itu harus saya tahu sih Saya sudah capek mendengar keluhan para prajurit karena kebun persid kanan itu Sudah banyak para prajurit dan kira kebun yang ditakuti-takuti oleh penampakan bahkan ibu kebun sendiri pun gelam karena kalah cantik dan seksi dengan hantu kebun itu tapi komandan begini loh kita sudah menyuruh prajurit tapi tidak ada yang berangin mengusir kebun persid tersebut terus gimana dong kalau emang tidak ada orang yang mau saya sendiri yang akan mengusir hantu kebun itu pakai bom biar hancur sekalian oi oi jangan itu rumah capek it's my dream apa? apa kebo bahaya loh komandan tapi tidak sebaiknya kita tanya kalau orang pintar dosa aja komandan dasrama ini alah raman tetapi 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 komandan tapi komandan alah dosa tapi-tapian aduh ku maha iya gawat ui hmm haa lebih baik ekelat kebun seserah aja deh cacus halo teman-teman gak usah takut sama saya ya karena takut sama hantu itu sudah gak jaman loh hiiii saya gak bermaksud nakutin kok saya cuma ingin ngenalin ke teman-teman saya mereka semua lucu-lucu loh kalau gak percaya saya panggilin ya hiiii and persona kalian hiiiie Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baiklah, semuanya masuk posisi masing-masing Pada saat itu, ibu kemandan bersama dengan ajudannya Dan prajurit sedang mencari lipstick yang tergantung Sambil mencari semua orang tidak sadar bahwa di sekeliling mereka ada hantu Aduh, kemana nih lipstick gue? Mana mau gue pakai lagi buat serah terima besok? Gue kan harus cantik Sementara prajurit dan ibu kemandan mencari lipstick Para hantu pun mencoba mengganggu para prajurit Hantu cantik, tugasmu menakuti prajurit itu Baik tuan cik Hai prajurit, sedang apa kalian disini? Aduh, aduh macam apa dia? Kocong, giliran mau ngacu Ibu, ibu Ibu, apaan sih? Kakak kali bukan ibu? Emang gue udah keliatan tua ya? Ibu, ibu Ibu, ibu, ibu Okey, ibu Ibu, ibu Ups Kakak Ngomong-ngomong Yang tadi itu siapa ya kak? Ibu, ibu Ibu, ibu Ibu, ibu Ibu, ibu 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 siap-siap Bu foto berlangsung lama sekali sampai hantu ke capra dan salah satu hantu mencoba kabur namun ketahuan oleh ibu eh mau kemana? belum selesai belum selesai aduh hari berganti tak dua, talu, empat, lina, enam, tujuh dari kita hantu para jubatan antu laut, antu air antu air yang enak ada ke dunianya dari kita ameng atau kami manusia dari kita kami hidup ke dunia kami kita hidup ke dunia kita ameng bakal cokok cowi dari, 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 dari kita mulai dari, wuuu, dari, wuuu wahai rohanyu samwana keluar kita, keluar, 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 keluar para hantu berdatangan dan menunjukkan wujudnya lalu pemandang dan semua prajurit kita ketahuan dan bersembunyi di belakang ibu susu wahai manusia apa yang kalian inginkan? kenapa kalian memakai kita? iya Nian kami Nian kami Nian kepengen kita semua para hantu Nian ame kita buka kabun Nian dari dari kabun pesir Nian ay 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 kau kan mau nye permakan oh eh iya ya ayyudan pun berhasil diselamatkan setelah itu bu susan dan para prajurit mencoba mengusir hantu-hantu eh eh sudah sudah cukup hentikan semua kekacauan ini apa maksudnya semua ini? kami ingin mengusir rocang Pak Haji bukan begitu caranya kita bisa gunakan cara berdamai ya kan? hah berdamai 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 woi orang hantu kami ingin minta maaf apabila kami ganggu masakalian eh aku lah aku lah pokok tapi aku cuma pengguluh aku 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 perhatikan aku arreng yang selama ini mengganggu prajurit bukan kalian lantas siapa yang mengganggu prajurit kami sering muncul kera kami juga menjaga kebuatan ini agar tidak ada yang mengganggu tapi para prajurit lah yang selalu mengganggu kita oh begitu Bagaimana komandan Sudah jelas ya permasalahannya Sekarang Lebih baik Bangsa manusia dan bangsa demit berdamai Sebab demit dan manusia Itu adalah makhluk ciptaan Allah Hanya dimensinya saja yang berbeda Sekarang Bangsa manusia Dan bangsa demit berdamai Terima kasih telah menonton